Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi dengan channel Anjar Cepadio bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya silahkan klik tombol like kemudian subscribe dan juga bunyikan lonceng sehingga anda akan mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video selanjutnya untuk itu selanjutnya silahkan menonton video saya sampai selesai terima kasih oke teman-teman semua ketemu lagi dengan channel Anjar Cepadio kali ini saya akan mereview pemeran utama dalam film seri Agile Like Me kemarin saya sudah mereview tentang sinopsisnya jalan ceritanya sekarang saya akan mereview tentang pemeran utamanya di film seri Agile Like Me ini yang pertama yaitu Gabriel Juan yang menjadi banhua pemeran utama wanita Wan Xiaotong adalah aktris Cina keturunan Manchu dia lahir pada 17 September 1997 di Beijing dari keluarga aktris Wan Xiaotong menerima pujian untuk perannya dalam film Nuan pada 2003 pada usia 4 tahun dia mendapatkan ketenaran sebagai aktris Cili dalam film terkenal seperti The Promise 2005 dan The Live Air 2015 dan kemudian di drama televisi My December Love 2014 A Master of Two Servants 2014 The Be A Better Man 2016 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 dan Sweet Combat 2018 dia disebut sebagai putri bangsa di Tiongkok dan dianggap sebagai salah satu dari 4 aktris dan dari generasi pasca 90-an bersama dengan Yang Shuang, Yeo Dong Yu, dan Yang Zi Ayahnya, Guan Shao Zheng adalah seorang aktor dan kakeknya Guan Shao Zheng adalah pendiri Beijing Ginsu Sejak usia dini keluarganya mendorong kecintaannya pada seni pada 2016 Guan diterima di Akademi Film Beijing setelah menempati posisi pertama di bagian praktik dan ujian tertulis masuk perbuahan tinggi China pada 2017 Guan menjadi duta untuk hari kehidupan dunia campanya bersama dalam program lingkungan perserikatan bangsa-bangsa dana internasional untuk sejarah hewan dan The Nature Conservancy pada 8 Oktober 2017 diumumkan juga bahwa Guan menjalin hubungan dengan idola Tiongkok Luhan lawan mainnya di Sweet Combat nama yaitu Guan Xiaotong lahir di China pada tanggal 17 September 1997 umur 23 tahun untuk pemeran utama pria yaitu Nehuo yang menjadi rongsia Ho Minghao juga dikenal sebagai Nehuo adalah aktor penyanyi dan model Tiongkok dia adalah mantan Trine SM Entertainment pada tahun 2012 pada tahun 2014 dia memulai debutnya sebagai anggota boy band China Fresh tetapi keluar pada tahun 2016 untuk mengejar karier solonya Ho Minghao lahir di Beijing, China dia menghadiri Akademi Musik Kontemporer Beijing ia terkenal karena perannya dalam film The Devotion of Suspects dan dalam drama Cambrian Period pada tahun 2017 When We Were Young pada tahun 2018 dan The Lost Tomb 2 Explore With The Note pada tahun 2019 Nama yaitu Ho Minghao lahir di China pada tanggal 3 Agustus 1997 umur 23 tahun untuk pemeran pembantu antara lain yaitu Li Chung Lin ia sebagai Bang Heng Li Yong Lin atau Li Chung Lin lahir di kota Kaohsiung, Taiwan adalah seorang aktor dan penyanyi di Taiwan dan Tiongkok Daratan pada tahun 2011 ia berpartisipasi dalam debut acara kontes menyanyi TV dan mulai berpartisipasi dalam beberapa iklan nama yaitu Li Chung Lin yang berasal dari Taiwan lahir pada tanggal 20 September 1993 umur 27 tahun kemudian pemeran pembantu yang lain yaitu Xi Anan yang sebagai Xi Feixian lahir di China pada tanggal 29 April 1996 umur 24 tahun pemeran pembantu selanjutnya yaitu Zhou Sunran sebagai Xi Jin Zhou Sunran lahir di Chongqing pada 16 April 1995 adalah seorang aktor di dataran China pada tahun 2015 berpartisipasi dalam program dokumenter kampus TV Satelit Hunan plus kelas University Season pada tahun 2016 ia memainkan peran utama dalam film Cinta Kampus Little Love Letter dan secara resmi memasuki dunia seni pertunjukan di tahun yang sama kampus membintangi film remaja 17 tahun kapal riringan pada tahun 2017 membintangi drama remaja yang menginspirasi Yodhseed 2019 untuk konser komodi romantis bangsa berjuang mengembangkan pikiran untuk mempromosikan lagu terikat untuk Moskow secara resmi diluncurkan pada tahun yang sama drama kampus pemuda Sing Buwainan Secret Love Orange Hit Buwainan in diputar di SMA Sausunan menghabiskan lebih sedikit waktu di sekolah untuk mempelajari seni tetapi menghabiskan sebagian besar waktunya di meja yang sama pada tahun 2017 dihadiri oleh Dragon TV dan tim produksi American Idol untuk membuat acara kompetisi menyanyi kelas bersama suara impian Cina mempulih lima stasiun Chongqing yang kuat karena mengikuti tes penyerahan nama yaitu Yo Soon Ran lahir di Cina pada tanggal 16 April 1995 umur 25 tahun pemberan pembantu selanjutnya yaitu An Yong Chang sebagai Si Wan Yu lahir di Cina pada tanggal 4 Maret 1996 murud 24 demikian teman-teman beberapa pemeran utama dan pemeran pembantu dalam seri Like Girl Like Me pemeran utama film seri A Girl Like Me semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video saya selanjutnya terima kasih Bye Terima kasih.